Halo co-friends, pada soal ini kita diminta untuk menghitung nilai dari cos 45 derajat ditambah dengan cos 15 derajat secara eksak. Untuk itu kita akan menggunakan rumus yaitu jika kita punya cos dari alfa dikurangi dengan beta maka akan sama dengan cos alfa dikalikan dengan cos beta ditambah dengan sin alfa dikalikan dengan sin dari beta. Sehingga kita akan tuliskan bentuk trigonometri yang kita punya disini menjadi cos 45 derajat lalu ditambah dengan cos 15 derajat atau kita tuliskan sebagai cos dari 45 derajat dikurangi dengan 30 derajat. Lalu kita bisa mengubah cos 45 derajat dikurangi 30 derajat dengan menggunakan rumus yang ada disini sehingga hasilnya akan sama dengan cos dari 45 derajat ditambah dengan cos dari 45 derajat dikalikan dengan cos dari 30 derajat. Lalu kita tambahkan dengan sin dari 45 derajat dikalikan dengan sin dari 30 derajat. Sehingga jika kita sederanakan akan menjadi cos 45 derajat yaitu 1 per 2 akar 2 ditambah dengan cos 45 derajat yaitu 1 per 2 akar 2 dikali cos 30 derajat yaitu 1 per 2 akar 3. Lalu kita tambahkan dengan sin dari 40 derajat. Lalu kita tambahkan dengan sin dari 45 derajat yaitu 1 per 2. Sehingga jika jika kita sederanakan akan menjadi 1 per 2 akar 2 ditambah dengan 1 per 4 akar 6 lalu akan kita tambahkan dengan 1 per 4 akar dari 2. Lalu kita tambahkan dengan 2 per 2 akar 6 ditambah dengan akar 6 ditambah dengan akar 2 lalu kita bagi dengan 4. Sehingga hasilnya akan sama dengan 3 akar 2 ditambah dengan akar 6 dibagi dengan 4. Jadi jawaban dari soal yang kita punya adalah 3 akar 2 ditambah akar 6 dibagi dengan 4. Sampai jumpa di pertanyaan berikutnya. 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 Terima kasih.